Sebuah mobil travel mengalami kecelakaan beruntun yang melibatkan dua truk di situ Bondo, Jawa Timur. Tiga orang meninggal dunia di lokasi dan 12 orang dilarikan ke rumah sakit. Ya, selain itu mobil pickup bermuatan kain terbakar di kilometer 38 tol Tangerang Merak, Kabupaten, maksud kami kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Pada Sabtu dini hari, sopir dan kernet pickup berhasil menyelamatkan diri. Kerasnya tobrakan di jalur pantura besuki situ Bondo ini membuat minibus travel dari Malang ke Bali ini terguling dan ringsek pada Sabtu pagi. Sejumlah penumpang tergeletak di bahu jalan. Beberapa di antaranya terjepit di bagian depan minibus. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi korban. Tiga penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 12 orang lainnya dilarikan ke RSUD Besuki. Kecelakaan beruntun terjadi saat minibus travel dari Surabaya menabrak truk Fuso dan truk Cold Diesel. Mobil travel yang melaju kencang dari arah Malang menuju ke situ Bondo menabrak bagian belakang truk Cold dan Oling ke kanan. Sementara dari arah berlawanan, truk Fuso melaju kencang hingga tabrakan tak terhindarkan. Mobil travel terseret hingga 15 meter. Kecelakaan menewaskan seorang warga di Jalan Basuki Rahmat, Kabupaten Tuban, Jumat, Siang, Terekam CCTV. Korban berusia 54 tahun yang mengendarai motor sport keluar dari area parkir sebuah bank. Pada saat bersamaan melaju mobil sedan yang juga menuju Jalan Basuki Rahmat. Diduga kurang konsentrasi mobil menabrak motor korban. Kerasnya benturan menyebabkan korban beserta motornya terpental beberapa meter. Dikonfirmasi pada Sabtu, polisi dari Polres Tuban menyatakan korban masih hidup setelah kecelakaan terjadi. Warga langsung membawa korban ke rumah sakit. Namun saat di rumah sakit, korban yang menderita luka di bagian kepala akhirnya meninggal dunia. Api dengan cepat membakar mobil pikap, bermuatan kain yang melintas di kilometer 38 tol Tangerang Merak, Balaraja, Kabupaten Tangerang pada Sabtu Dinihari. Banyaknya bahan kain membuat api dengan mudah membesar hingga meludeskan badan mobil pikap. Satu unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran menyebut api pertama kali muncul pada bagian mesin. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik yang menyambar muatan kain. Tim Liputan, CNN Indonesia